Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya anak-anakku semua bertemu lagi dengan Ustada Kuri Nah di pembelajaran Akhidah Akhlak Pada kali ini Ustada ingin menyampaikan Lanjutan dari Asma'ul Musnah kemarin Yang kemarin kita sudah mempelajari Asma'ul Musnah Al-Aziz Nah kali ini kita akan melanjutkan pada poin Asma'ul Musnah Assalam Nah anak-anakku semua apa saja ya materi pokok yang ada di dalam Asma'ul Musnah Assalam Ya yang pertama adalah pengertian dari Asalam Kemudian yang kedua adalah Dalionakli Assalam Dan yang ketiga adalah contoh perilaku yang mencerminkan Asma'ul Musnah Assalam Nah anak-anakku semua sebelum kita mulai di pengertian Asalam Kita awali dulu pembelajaran kita kali ini dengan membaca Basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Ya kita lanjut pada poin yang pertama yaitu pengertian dari Asalam Apa itu? Nah Asalam itu berasal dari kata Salima Yang artinya selamat juga bisa terbebas dari cacat Nah apa itu Asalam? Itu tadi secara bahasa dari kata Salima Sekarang Asalam sendiri itu apa? Ya Asalam adalah Allah Maha Jahtera Atau bisa-bisa juga Maha Pembawa atau Pemberi Kedamaian Nah maka dari itu kita membutuhkan Asalamnya Allah ya Membutuhkan sekali Asalamnya Allah Supaya apa? Terhindar dari celaka Kemudian terhindar dari siksa api neraka Dan juga terhindar dari azab Serta terhindar dari kerugian Nah demikian tadi penjelasan terkait pengertian dari Asma'ul Musnah Asalam Nah kita masuk ke poin yang kedua yaitu Dalil Nakhri Asalam Yaitu tercantum dalam Quran Surah Yasin ayat 58 Kita simak baik-baik ya Nah itu tadi ya Dalil Nakhri Asalam Yaitu dalam Surah Yasin ayat 58 Nah penjelasannya di atas adalah Menceritakan keadaan penghuni surga Nah yang dialami nanti penghuni surga Setelah mereka melampaui atau melalui fase-fase setelah hari kiamat Yaitu dari padang masyar Kemudian sampai ke gemul jadat Dan nanti akan dimasukkan ke surganya Allah Anak-anakku kita lanjutkan poin yang ketiga adalah Sikap atau contoh perilaku yang menelah dari Asma'ul Musnah Asalam Nah dalam kehidupan sehari-hari Bisa kita tenangkan secara verbal maupun non-verbal Nah yang secara verbal contohnya adalah Ketika kita bertemu dengan sesama saudara muslim kita Jangan lupa kita mengucapkan salam Yang secara non-verbal adalah Kita bisa saling tolong-menolong sesama mahu Allah Tidaknya sama muslim ya Nah contoh yang secara verbal tadi Kita ambil ya Kita misalkan Kita bertemu dengan teman kita di jalan Nah kita ucapkan salam Kenapa? Karena di dalam salam itu kan terdapat doa-doa Nah perlu kita Nah kita aminkan Dan Apa sih artinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu tidak artinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah itu artinya adalah Semoga Allah memberikan keselamatan Dan keberkahan kepadamu Nah doa seperti itu harus kita jawab Nah jangan sampai kita diberi salam Tapi diam saja Kita doakan orang lain Kita juga harus mendoakan orang lain Biar kita mendapatkan Sesuatu hal yang baik yang sama Nah kita juga harus ikhlas Ketika kita mengucapkan salam Maupun menjawabnya Ya kita dapat doa Jadi kita harus ikhlas Dan juga kita jawab dengan ikhlas Nah untuk yang non-verbal tadi Contoh yang non-verbalnya itu Saling tolong menolong Sesama maku Allah Nah yang hanya Sama muslim saja Tapi semua maku Allah Contohnya apa? Kita di kelas saja ya Kita di kelas Semisal ada teman kita yang tidak punya Full point misalnya Nah kita pinjami ketika kita punya Atau bahkan boleh kita kasih Kalau kita punya lebih Nah seperti itu Hal yang kecil saja Kemudian apa lagi? Semisal ada teman kita yang kurang paham Dalam memahami materi Nah kita juga jangan pelit untuk berbagi ilmu Contohnya seperti itu Saling tolong menolong Nah salam maku Allah Nah ustadah ambil contoh ya Kita Atau kalian kan seorang pelajar Nah kita ambil contoh seperti itu saja Ustadah tambahkan ya Satu point Hikmah mempelajari Asmah Husna Al-Aziz Maupun As-Salam Kita flashback Ke video pembelajaran yang lalu Mengenai Al-Aziz Nah apa hikmahnya Kita mempelajari Al-Aziz Harus meneladani Al-Aziz Masih ingat artinya enggak ya Al-Aziz kemarin Ya maha kuat Maha perkasa Nah sebagai contoh peneladanan Hikmah kita setelah meneladani itu Apa Ada yang tahu tidak Ya contohnya Kita harus bisa melihara diri kita Kehormatan kita Agar tidak mudah meminta-minta kepada orang lain Kalau kita bisa sendiri Ya kita lakukan sendiri Jangan mudah untuk putus asa Tolong dong ini dong Nah seperti itu Kita lakukan sendiri dulu Baru kita semisal Sudah maksimal Upaya maksimal Belum juga bisa Nah baru minta Bantuan orang lain Jangan langsung Kita minta pertolongan orang lain Seperti itu ya Nah untuk yang kedua Peneladanan kita Terkait As-Muza As-Salam Yaitu Setelah kita meneladani As-Salam Suasana akan tercipta Dengan tentram Damai Sejahtera Nah kalau kita sudah mengamalkan Semuanya mengamalkan As-Muza As-Salam Nah akan tercipta Suasana seperti itu Nah ada orang yang Susah dibantu Nah itu kan Tercipta kerukunan ya Nah itu Menjadikan suasana kita Sekitar kita Menjadi damai dan sejahtera Nah anak-anakku semua Demikian tadi Pembelajaran Akhidat Akhlam hari ini Semoga bisa bermanfaat Dan menjadikan kita Lebih kuat lagi Lebih damai lagi Di kedepan kita Dengan Meneladani Asma'u Husna Al-Aziz Dan As-Salam Nah untuk referensi Bisa lebih paham lagi Silahkan Dibuka buku paketnya Halaman 45 Sampai dengan 53 Demikian dari Ustada Apabila ada salah katanya Ustada mohon maaf Kita akhirin Dan baca Alhamdulillah Wabarakatuh Sekian dari Ustada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax